Fonis terhadap Steve Emanuel telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan pesenetron dan pemain film berusia 35 tahun ini bersalah. Memiliki dan memakai kokain membuat Steve harus mendekam 9 tahun penjara. Selain itu, Steve juga harus membayar denda 1 miliar rupiah. Adik Steve, Karin Inasani, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Pengadilan dianggap keliru mengetuk palu, mengingat Steve bukanlah pengedar tapi pemakai. Sudah terbukti dengan keguguran pasal 114 bahwa dia bukan pengedar, dia hanya pemakai. Dan yang adil sebenarnya sebagai penyalahgunaan narkoba, yang adil itu dapat rehabilitasi. Bukan karena oh gak terima dihukum atau pengen yang ringan aja atau gimana, enggak. Bukan karena penjara memang bukan tempatnya untuk menyembuhkan atau memulihkan orangnya yang ada kecanduan narkoba gitu. Nah dari negara pun sudah siapin lembaganya yang khususnya buat itu. Sudah fasilitaskan dari BNN banyak tempatnya untuk rehabilitasikan orangnya yang ada tergantungan atau kecanduan narkoba. Salah satu yang membuat karir Nina Tegar adalah dukungan Andi Soraya, mantan istri Steve. Andi yang telah memberi seorang anak dari pernikahannya dengan Steve, tak putus memberi dukungan. Kalau Andi Soraya pasti selalu akan support ya Steve sebagai ayah dari Sean dan Darren. Dia juga pasti ada walaupun sudah meninggal lagi, pasti ada rasanya kehilangan dengan tidak ada Steve-nya lagi. Karena Sean dan Darren anggap Steve itu ayah. Ada pertanyaan, ada keinginan, ada yang pengen cerita, ada yang pengen tanya. Mereka selalu ke Steve gitu. Dan Steve juga sangat sayang, sangat care, sangat perhatikan kepada Sean dan Darren. Jadi pasti dia merasa kehilangan juga, Sean dan Darren juga. Terima kasih telah menonton!